Intro Generasi muda dan mudi Ingatlah nasihat ini Mari kreasi dan inovasi Harumkan agama dan negri Assalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman ala rasulillah La nabiya ba'dah amma ba'du Seiring puji yang tak pernah henti Hanyalah milik Allah yang maha suci Senandung rindu yang tak pernah layu Hanyalah milik Allah yang maha tahu Segenap sanjung Hanyalah milik Allah yang maha agung Salawat bermahkotakan salam Semoga kita curah limpahkan kepada mahkota alam Pelipur larak dikala duka Pengobat kalbu dikala rindu Dan penerang hati dikala tersakiti Ya'ni sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dewan hakim yang mulia Yang arif dan bijaksana Saudaraku sebangsa Seagama yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saudaraku secara empirisme maupun rasional Dalam menanggapi realita kehidupan Kita harus berani menentukan pilihan Entah kemana kita akan melangkah Agar kita tidak salah kaprah Agar kita tidak gegabah Karena ada cita-cita yang harus terrealisasi dengan indah Berbicara tentang cita-cita Kita jadi teringat sebuah ungkapan Himmatur rijal tuh dimuljibal Cita-cita seorang pemuda-pemudi Dapat merobohkan gunung yang menjulang tinggi Namun ironisnya saudaraku Masih banyak para pemuda-pemudi Yang terjerat dalam lembah sosial Yang tidak bermolar Malas belajar Enggan berkreasi serta berinovasi Untuk mengharungkan agama dan negeri Lantas Bagaimana pandangan agama Islam Dalam menanggapi fenomena demikian Sebagai jawabannya Izinkanlah saya untuk berdakwah Dengan tema Generasi pintar, kreatif, dan inovatif Dengan landasan surat At-Tawbah ayat 105 yang berbunyi A'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa quli amalu Fasayarallahu amalakum Warasuluhu wal mu'minun Wa quli amalu Dan katakanlah Bekerja keraslah kalian semua Kata Allah Fasayarallahu amalakum Warasuluhu wal mu'minun Maka Allah Rasul dan orang mu'min lainnya Akan melihat pekerjaanmu Saudaraku Yang Allah muliakan Seh Imam Ali As-Sobuni Dalam kitab Sofatut Tafasir Berpendapat Bahwa Kata i'malu Merupakan Si gotul amri Mutadum minatun lil wa'id Sebuah instruksi Yang mengandung sangsi Artinya apa? Artinya Jikalau kita Giat berusaha Mau bekerja Dan gemar Berjalan di jalan Allah SWT Maka Kita akan mendapatkan Masa depan yang cerah Dan menjanjikan Namun sebaliknya Saudaraku Jikalau kita Malas bekerja Enggan berusaha Dan tidak mau Beramal di jalan Allah SWT Maka Kita akan mendapatkan Masa depan yang suram Dan mengenaskan Na'udzubillah Thumma na'udzubillah Kenapa demikian? Karena Al-kasalu La yata'amul asal Insan-insan pemalas Tidak akan merasakan Manisnya madu Tetapi Ia akan tenggelam Bersama pahitnya empedu Saudaraku Yang Allah muliakan Lantas Bagaimana Cara pemuda Dan pemudi Untuk membangun Agama Dan negeri Jawabannya Menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Ashkori Dalam kitab Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir Beliau menegaskan I'malu Ma'asyi'tum Wahai generasi Muda mudi Bekerja keraslah Sesuai kapasitas Dan sekil Yang kalian miliki Yang jago Di bidang ilmu agama Kembangkanlah Untuk memajukan Bangsa dan agama Yang jago Di bidang ilmu Sains dan teknologi Kembangkanlah Untuk memajukan Bangsa dan agama Dan yang jago Di bidang ilmu Apapun itu Kembangkanlah Untuk memajukan Bangsa dan agama Namun Perlu diingat Saudaraku Masih banyak Orang-orang Pintar Yang berjiwa Tidak benar Masih banyak Para oknum Kontraktor Yang memakan Uang kotor Kenapa Demikian Karena mereka Tidak dilandasi Ilmunya Dengan ahlak Mulia Sehingga Terjadilah Fenomena Demikian Saudaraku Kalian adalah Pemimpin Di masa depan Nanti Maka dari itu Saya mengajak Kepada kita Semua Mari kita isi Otak kita Dengan ilmu Dan di briefing Dengan ahlak Mulia Serta Kita tingkatkan Etos kerja kita Untuk membangun Bangsa Dan negara Sehingga Kita menjadi generasi Yang cerdas Kreatif Dan inovatif Insya Allah Saudaraku Yang Allah Muliakan Kreativitas Tidaklah Mesti bersifat Penemuan pertama Bisa jadi Kreativitas adalah Merubah sesuatu Yang ada Menjadi Bernilai tambah Contohnya Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi Bukanlah Orang pertama Yang menggali Parit Ketika Perang Honda Namun Telah ada Sebelum Beliau Yang telah Menemukan Ide penggalian Parit Bedanya Salman Al-Farisi Menajamkan Fungsi Dan disesuaikan Dengan kondisi Kala itu Berkreativitas Berarti Mengkreasi Banyak hal Untuk memuluskan Jalan kebaikannya Merubah Sesuatu Yang standar Menjadi Outstanding Merubah Sesuatu Yang biasa Menjadi Luar biasa Serta bisa Menyelesaikan Segala Kebuntuan Permasalahan Saudaraku Yang Allah Muliakan Dahulu Orang-orang Barat Mengatakan Agama Islam Adalah agama Penghambat Serta tidak serasi Dengan ilmu Sains dan teknologi Eh Namun Sejarah ini Dibantahkan Oleh seorang Ilmuwan Dari Sepanyol Yang bernama Abbas bin Firnas Abbas bin Firnas Adalah Dalang Penemu Pesawat Terbang Beliau Merancang Pesawat Terbang Tanpa Mesin Pada tahun 800-an Di Cordoba Kemudian Ratusan Tahun Setelahnya Ada Ilmuwan Muslim Lainnya Yang bernama Hazar Van Ahmad Celebi Pada Tahun 1630 Beliau Menginovasikan Mengembangkan Serta Menyempurnakan Penemuan Abbas bin Firnas Tiga tahun Setelahnya Adiknya Bernama Laragi Hasan Celebi Beliau Membuat Sesuatu Yang lebih Luar biasa Apa itu Beliau Membuat Sebuah Roket Beserta Parasutnya Masya Allah Saudaraku Yang Allah Muliakan Dari Kisah singkat Tadi Kita bisa Melihat Agama Islam Bukanlah Agama Penghambat Serta Tidak Serasi Dengan Ilmu Sains Dan Teknologi Namun Sebaliknya Saudaraku Agama Islam Adalah Agama Yang sangat Menjunjung Tinggi Nilai Kreativitas Dan Inovasi Saudaraku Yang Allah Muliakan Jadi Kesimpulannya Menurut Seh Gulaini Seorang Pujanga Mesir Beliau Mengatakan Inna Fiyadishubani Amrul Umati Wafii Akadamia Hayataha Sesungguhnya Di tangan Pemuda Pemudilah Urusan Umat Ini Digenggam Dan Di kaki Mereka Hidup Dan Matinya Peradaban Ini Jadi Mari kita Manfaatkan Status kita Sebagai Generasi Muda Karena Masa Muda Adalah Masa Emas Dimana Kita Bisa Bergerak Bebas Otak Encer Cerdas Penglihatan Masih Kontras Pendengaran Masih Delas Bekerja Keras Tidak Mudah Lemas Walaupun Keringat Diperas Maka Dari Itu Mari Kita Tingkatkan Kreativitas Untuk Menuju Hidup Yang Lebih Berkualitas Sekian Dan Demikian Jikalau Pedang Yang Menyayat Tubuh Mungkin Masih Diharapkan Bisa Sembuh Namun Jikalau Lisan Yang Melukai Hati Entah Kemana Obat Yang Kita Cari Maafkan Apabila Ada Kata Yang Salah Hadan Allah Wa Iyakum Ajama'in Thumassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh